Kalian pasti tidak pernah mengira bahwa ada sebuah kepulauan di jantung Samudera Atlantik Utara yang tebing lautnya termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Wajar kalau kalian tidak familiar, karena memang kepulauan ini tidak terlihat jelas di peta dan harus diperbesar lagi untuk memastikan ada kumpulan pulau yang terdapat kehidupan di dalamnya. Kepulauan ini adalah salah satu dari empat wilayah otonom di kawasan Nordik dan merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Mirip dengan sejarah Nordik di negara-negara Nordik lainnya, kepulauan ini dulunya adalah wilayah kekuasaan Viking. Anehnya, dari zaman Viking hingga sekarang, penduduk kepulauan ini didominasi oleh domba. Sehingga mendapat julukan Pulau Domba. Galavers, inilah Kepulauan Faroe. Kepulauan Faroe terdiri dari 18 pulau utama dengan ratusan pulau kecil dan pulau karang lainnya. Pulau terbesarnya adalah Srimoy, di mana ibu kota Torsion berada. Kepulauan Faroe terletak di samudera Atlantik Utara antara Norwegia dan Islandia, sekitar 320 km di utara Skotlandia, dengan luas total sekitar 1.399 km persegi. Teori saat ini mengkonfirmasi bahwa Kepulauan Faroe terbentuk sekitar 55 hingga 60 juta tahun yang lalu melalui aktivitas gunung berapi. Sebagian besar pulau-pulau ini terdiri dari batuan basalt yang berasal dari letusan lava yang terjadi berulang kali. Lapisan basalt ini dapat terlihat dengan jelas di seluruh Kepulauan yang membentuk sekumpulan batuan yang keras. Adanya proses erosi oleh angin, air, dan es selama jutaan tahun telah membentuk wilayah yang curam di Kepulauan Faroe, menciptakan fjord yang dalam, lembah, dan tebing-tebing laut yang tinggi. Di sini, tebing-tebing besar menjorok keluar dari laut, dengan pegunungan hijau dan desa-desa berwarna-warni yang tampak seperti dari negeri dongeng. Tebing tertinggi di Kepulauan Faroe adalah tebing eniborg, dengan ketinggian 754 meter di atas permukaan air laut yang menjadi salah satu tebing tertinggi di dunia. Meskipun sejauh mata memandang, Kepulauan Faroe sangat hijau mempesona. Namun, jangan harap bisa menemukan pohon dengan mudah di sini. Kepulauan Faroe terlalu berangin dan memiliki daratan yang keras bagi pohon untuk bertahan hidup. Hanya beberapa pohon kuat yang bertahan hidup yang ditanam oleh para pemukim yang dapat terlihat di tempat-tempat terlindung seperti pusat kota Torshau. Iklim di Kepulauan Faroe sangatlah lembab dan berangin sepanjang tahun. Curah hujan tinggi dan suhu yang sejuk membuat tanah selalu basah. Oleh karena itulah, jarang ditemukan pohon di sini. Kebanyakan tumbuhan di sini adalah rumput, lumut, dan tumbuhan kecil lainnya yang tahan dengan angin. Angin yang bertiup kencang hingga menyulitkan pohon untuk bisa bertahan hidup tidak membuat Kepulauan Faroe sepi penduduk. Pada tahun 2023, tercatat populasi di Kepulauan ini mencapai sekitar 53.270 jiwa. Dengan kepadatan penduduk sekitar 38 orang per kilometer persegi. Jumlah ini cukup ramai untuk ukuran wilayah yang keras dan terpencil. Karena kondisi geografis Kepulauan Faroe yang curam dan berbatu, semua kota besar dan desa dengan populasi lebih dari beberapa ratus orang berada di pesisir. Topografi yang menantang, dengan tebing tinggi, pegunungan, dan lembah yang dalam, membuat daerah pedalaman sulit untuk dihuni dan dijangkau. Oleh karena itu, pemukiman penduduk berfokus di sepanjang garis pantai yang lebih datar dan mudah diakses. Hal ini terbukti dengan tidak ada satupun titik pemukiman di Kepulauan Faroe yang berjarak lebih dari 5 kilometer dari laut. Kedekatan dengan laut juga memberikan keuntungan bagi penduduk dalam hal akses ke sumber daya alam, seperti ikan yang merupakan komoditas utama ekonomi Faroe. Selain itu, jalur laut merupakan rute transportasi utama yang menghubungkan pulau-pulau dan memungkinkan perdagangan serta interaksi antara suku di berbagai pulau. Suku Faroe sendiri berasal dari Skandinavia. Banyak di antaranya adalah keturunan bangsa Viking Norwegia yang menjajah pulau-pulau sekitar tahun 800 Masehi. Maka dari itulah, bahasa resmi di Kepulauan Faroe adalah Faroe yang memiliki akar bahasa Nors Kuno. Ada juga penggunaan bahasa Denmark yang juga digunakan dalam administrasi dan pendidikan. Selain menggunakan bahasa yang berakar dari Nors Kuno, penduduk Kepulauan Faroe juga disatukan dengan budaya dan tradisi Nors Kuno yang dilestarikan hingga saat ini. Contohnya, banyak rumah di Kepulauan Faroe yang dicat dengan warna-warna cerah. Tradisi ini sama dengan wilayah Skandinavia dan daerah Artik lainnya. Hal ini mungkin dilakukan untuk memberikan kontras dengan cuaca yang sering berubah-ubah. Selain itu, banyak rumah dan bangunan di Kepulauan Faroe yang memiliki atap rumput. Tradisi atap rumput ini sudah ada lebih dari seribu tahun yang lalu. Selain untuk keindahan, atap rumput bisa membantu menjaga rumah tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Atap rumput juga sangat berguna dalam melindungi rumah dari hujan dan cuaca buruk lainnya. Satu hal yang mengejutkan lagi tentang tradisi Nors Kuno yang masih berlanjut hingga sekarang, yakni bertarnak domba. Saat ini ada sekitar 70 ribu domba yang hidup di pulau-pulau tersebut, jauh lebih banyak dari populasi manusia yang menghuni Kepulauan Faroe. Domba pertama kali diperkenalkan ke Kepulauan Faroe oleh pemukim Viking sekitar abad ke-9. Ketika orang Viking tiba di Faroe, mereka membawa serta domba sebagai sumber makanan dan bahan baku untuk pakaian dan perlengkapan lainnya. Domba-domba ini segera beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang keras dan berbatu di Faroe. Mereka berkembang biak dengan baik di padang rumput alami yang luas di daerah pegunungan. Selama abad pertengahan, masyarakat Faroe mengembangkan sistem pertanian tradisional yang berfokus pada peternakan domba. Sistem ini melibatkan pembagian tanah menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai hagar, atau padang rumput di mana domba-domba merumput secara bergiliran untuk mencegah overgrazing, yakni situasi di mana hewan-hewan ternak seperti domba, sapi, atau kambing merumput pada lahan yang sama secara berlebihan, sehingga tanaman tidak memiliki waktu yang cukup untuk pulih dan tumbuh kembali. Kemudian, pada abad ke-18 dan ke-19, wall dari domba Faroe menjadi komoditas penting dalam perdagangan dengan negara-negara Eropa. Produk-produk dari wall, seperti pakaian dan tekstil, menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk Faroe. Selama periode ini, populasi domba di Kepulauan Faroe meningkat pesat, dan peternakan domba menjadi semakin terorganisir. Penggunaan teknik-teknik pertanian yang lebih modern mulai diperkenalkan untuk meningkatkan produksi dan kualitas wall serta daging. Karena hal inilah, jumlah populasi domba bisa melebihi populasi penduduk Faroe. Meski peternakan domba memiliki nilai ekonomi bagi Kepulauan Faroe, namun peternakan tersebut bukan sekedar kegiatan pertanian. Justru kegiatan ini sudah menjadi bagian dari budaya penduduk Faroe. Dalam budaya Faroe, domba memiliki tempat terhormat. Tarian rantai tradisional Faroe misalnya, seringkali menceritakan kisah tentang domba dan pentingnya domba bagi kehidupan pulau. Festival dan cerita rakyat setempat juga penuh dengan referensi tentang domba yang menekankan peran penting mereka dalam masyarakat Faroe. Selain itu, bahasa Faroe sendiri mengandung banyak ungkapan dan peribahasa yang terkait dengan domba, sebagai bukti pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Saking mengakarnya budaya ternak domba di Kepulauan Faroe, bisa kalian lihat, lambang Kepulauan Faroe menampilkan domba jantan yang sedang berdiri di atas perisai biru yang mencerminkan pentingnya peternakan domba dalam sejarah dan budaya Faroe. Terima kasih telah menonton!